Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Sementara itu, kinchen dan rombongan telah sampai di istana mistis saat ini, istana mistis sangat luas dan dijaga ketat Seluruh area terbungkus dalam formasi yang tak terhitung jumlahnya, jangankan manusia, bahkan seekor lalat pun dapat terlihat Begitu Ji Hongchen memasuki wilayah istana berkabut, secara alami kehadirannya dirasakan oleh orang-orang yang berpatroli di sana Ternyata itu Tuan Hongchen, melihat Ji Hongchen, penjaga yang berpatroli berhenti, dan pemimpin itu tersenyum Meskipun Ji Hongchen bukan anggota istana berkabut, dia adalah murid dari keluarga Ji Ji Hongchen sangat akrab dengan beberapa pejabat tinggi di istana berkabut, dan dia sering berkunjung ke istana berkabut Saya tidak tahu mengapa Tuan Hongchen datang ke istana berkabut kali ini Pihak lain bertanya, apakah Tuan Istana sudah kembali? Kaisar ini memiliki sesuatu jawab Ji Hongchen berkata dengan ringan, penjaga itu berkata, Tuan Hongchen, Tuan Istana belum kembali Ji Hongchen mengerutkan kening, tetapi dia bahagia di dalam hatinya Seperti yang diharapkan, dia diam-diam menghela nafas lega, tetapi pura-pura kecewa, wakil kepala istana Hualim seharusnya ada Kan, pihak lain menjawab, wakil kepala istana Hualim memang selalu ada di sini Itu dia, Kaisar ini memiliki hal-hal penting, tolong kalian semua untuk memimpin dan memberi tahu wakil kepala istana Hualim Ucap Ji Hongchen, Tuan Hongchen, silakan ikuti kami Wanita terkemuka itu tersenyum, dan sekelompok orang segera membawa Ji Hongchen ke area istana berkabut Istana misti menempati area yang sangat luas Yang sebelumnya dimasuki Ji Hongchen hanyalah area luar Dari area luar ke area inti istana berkabut, akan memakan waktu cukup lama Di pinggang Ji Hongchen, ada Leontin Giok, yang merupakan cakram giok keberuntungan alam semesta Dan Kinchen tinggal di dalamnya saat ini, merasakan kekuatan dunia luar, dia diam-diam terkejut Dibandingkan dengan pertahanan tanah leluhur keluarga Ji, pertahanan istana berkabut ini jelas lebih menakutkan Hampir sebatang dupa telah berlalu Ji Ruyu juga berada di piringan giok keberuntungan semesta Dia berkata, Chen kecil, apakah kamu baik-baik saja Ji Ruyu menatap Kinchen dengan cemas Rasa dingin yang terpancar dari tubuh Kinchen membuatnya merasa sangat tertekan Saya baik-baik saja Kinchen menggelengkan kepalanya dan tersenyum Segala sesuatu di kehidupan sebelumnya telah lama menghilang Dalam hidup ini, saya memiliki teman, kerabat, dan kekasih Dan ada begitu banyak orang yang peduli dengan diri saya sendiri Jadi mengapa repot-repot terjebak di masa lalu dan tidak bisa move on Gumam Kinchen, dia diam-diam dia terkejut bahwa sangguan siar tidak merusak beberapa pengaturan kehidupan sebelumnya Semakin sedikit perubahan di istana berkabut Semakin baik peluangnya untuk menyelamatkan Yu Kianshu Hei hei, sangguan siar ini bahkan tidak menghapus arai gerbang awan surgawi yang saya atur di kehidupan saya sebelumnya Tuan Hongchen, mohon tunggu sebentar Biarkan saya melapor dulu pada wakil kepala istana Pemimpin penjaga itu memberi hormat, dan kemudian langsung pergi melapor Ji Hongchen duduk di bangku batu di luar aula, Sao Chen Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bisik Ji Hongchen diam-diam mentransmisikan suara ke cakram giok, suaranya sedikit gugup Jangan terburu-buru, kamu pergi menemui Kaisar Hualingu terlebih dahulu Ikuti apa yang kamu katakan sebelumnya, dan kemudian temukan cara untuk bertemu Yu Kianshu Jawab Kinchen Pada saat yang sama, Ji Hongchen terkejut Seorang wanita parubaya tiba-tiba datang Itu adalah tetua inti dari keluarga Mo, seorang pejuang veteran Yang telah memasuki puncak jangka menengah ranah Kaisar bela diri lebih dari 10 tahun yang lalu Dan sekarang bekerja keras untuk mencapai ranah Kaisar tahap akhir Mengapa dia datang ke sini? Gumam Ji Hongchen Melihat Ji Hongchen, Mo Qiyu Min juga terkejut, dan segera menunjukkan rasa dingin di matanya Keluarga Mo dan keluarga Ji mereka telah bersaing sepanjang tahun, dan ketika mereka bertemu, mereka secara alami tidak terlalu ramah Ji Hongchen, kenapa kamu ada di sini? Wanita itu berkata dengan suara dingin, di matanya, Ji Hongchen hanyalah seorang junior Ji Hongchen tampak dingin dan berkata dengan ringan, ini adalah istana berkabut Kamu bisa datang, kenapa aku tidak bisa? Mo Qiyu Min terkejut, seluruh tubuhnya tiba-tiba memancarkan rasa dingin Yah, ini istana berkabut, bukan istana keluarga Mo dan keluarga Ji Mu Yang mulia di sini untuk sementara waktu Saya akan melapor kepada Tuan Hua Ling dan melihat apakah dia ingin bertemu dengan Anda Ucap Kapten Patroli yang memimpin Mo Qiyu Min dan kemudian langsung masuk ke istana Namun, beberapa penjaga tetap tinggal, karena takut akan ada konflik antara keduanya Lagi pula di dunia ini, tidak ada yang tidak tahu persaingan antara keluarga Mo dan keluarga Ji Keduanya memasuki istana berkabut dan berhenti di sebuah aula Yah, apa sebenarnya yang ingin kalian berdua sampaikan kali ini Hua Ling Udi berkata dengan ringan Wakil kepala istana Hua Ling, keluarga Mo saya disergap oleh kekaisaran Suanyuan dan menderita kerugian besar Juga meminta wakil kepala istana Hua Ling untuk mengambil tindakan Ucap Mo Qiyu Min buru-buru berlutut Apakah hanya untuk ini? Hua Ling Udi mengerutkan kening dan berkata Istana Misti saya sudah tahu tentang ini Jangan khawatir, Misti Palace saya pasti akan memberi Anda penjelasan untuk masalah ini Ekspresi Mo Qiyu Min berubah Istana Misti hanya mengatakan untuk memberi penjelasan Dia melihat Ji Hongchen ke samping Dan segera metransmisikan suara Wakil master, keluarga Mo saya telah menderita kerugian besar Tidak banyak master yang tersisa Dan iblis alien di tanah leluhur telah mengambil tindakan Kami khawatir jika kekaisaran Suanyuan menyerang lagi Iblis alien di tanah leluhur itu mungkin akan terungkap Dan jika istana Misti tidak mengambil tindakan Keluarga Mo saya mungkin akan dimusnahkan oleh semua kekuatan Kaisar Hualing mengernyitkan matanya dan berkata dengan dingin Hualing Wu menjawab Jangan khawatir, Tuan Istana secara pribadi akan mengunjungi keluargamu Jika kekaisaran Suanyuan berani datang Maka merekalah yang seharusnya khawatir Terima kasih, Wakil Kepala Istana Ji Hongchen, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Hualing Wu menatap Ji Hongchen Kembali ke Wakil Master Istana Hongchen datang ke sini karena para tetua keluarga Mo menyerang dan membunuh keluarga Ji saya Ji Dao Ling saya telah tewas oleh mereka Ji Hongchen memberi hormat Menatap tajam ke arah Mo Ki Uman Dan berkata dengan dingin Keluarga Ji saya memohon Istana Misti untuk maju dan memberikan hukuman berat kepada keluarga Mo Hualing Wu tampak jelek Dia juga telah mendengar tentang konflik antara keluarga Mo dan keluarga Ji Dia berkata dengan dingin Ji Hongchen, apakah kamu di sini hanya untuk ini? Wajah Hualing Wu sangat marah dan berkata Misti Palace memiliki keputusannya sendiri tentang kekacauan antara dua keluarga besarmu Saya memperingatkan kalian Sekarang adalah waktu yang sulit Beri saya ketenangan pikiran Selanjutnya Saya tidak ingin mendengar insiden apapun tentang konflik antara keluarga Mo dan keluarga Ji lagi di masa depan Hubungi leluhur kalian masing-masing Jika kalian membuat masalah karena ini lagi Maka berhentilah menyalahkan saya Ji Hongchen dan Mo Ki Uman saling memandang Dan mendengus satu sama lain sebelum mereka berhenti berbicara Mereka juga dapat melihat bahwa Kaisar Hualing Wu benar-benar marah Wakil Master, karena telah berbicara Keluarga Ji saya secara alami tidak berani melanggar perintah Ji Hongchen berkata dengan hormat Tiba-tiba memikirkan sesuatu Dan berkata, ngomong-ngomong Aku tidak tahu bagaimana keadaan muridku Yu Kiansu Karena telah di sini Bolehkah saya menemuinya Mata Kaisar Hualing Wu berkilat tanpa sadar dan berkata Oh, karena Anda ingin melihat Yu Kiansu Ayo pergi Yu Kiansu sekarang adalah salah satu talenta paling menonjol dari generasi muda di istana berkabut Hongchen, Anda benar-benar menemukan seorang jenius Kaisar Hualing Wu tertawa Seolah dia baik-baik saja Ji Hongchen merasa lega Tersenyum dan berkata Itu suatu kehormatan bagi Hongchen King ya Bawa Hongchen menemui Kiansu Mo Kiuman Bagaimana denganmu? Kata Hualing Wu di Aku akan pensiun dulu Ji Hongchen dan Mo Kiuman segera pensiun Dan Ji Hongchen, yang dipimpin oleh seorang murid istana berkabut Berjalan langsung menuju bagian dalam istana berkabut Kaisar Hualing menghela nafas pelan Berbalik dan meninggalkan Aula Di bawah kepemimpinan King ya Ji Hongchen berjalan menuju kedalaman istana berkabut Dan setelah beberapa saat Dia sampai ke kedalaman istana berkabut Tuan Hongchen Disinilah para murid istana berkabut tinggal Ucap King ya memperkenalkan Ji Hongchen diam-diam terkejut Dan pada saat yang sama dia merasa lega Karena Yu Kiansu bisa tinggal di sini Dia jelas telah menjadi murid inti di antara para murid istana berkabut Jika tidak, tidak mungkin dia bisa tinggal di tempat ini Tuan Hongchen Di tempat inti ini Ada banyak batasan Tidak ada yang bisa dengan mudah masuk tanpa izin Tuan Hongchen mohon tunggu sebentar Saya akan melaporkannya dan memberi tahu Kiansu Ucap King ya membungkuh Lalu minggir dengan hormat Ji Hongchen mengangguk Berdiri di luar tempat yang berharga ini Melihat sekeliling Jelas sangat penasaran Meskipun dia telah sering ke istana misti Ini adalah pertama kalinya dia datang ke tempat murid inti Ada batasan di mana-mana di tempat ini Ji Hongchen berjalan sebentar Dan melihat patung batu di depannya Patung pria kuat yang sangat aneh Dengan tinggi lebih dari 3 meter Tidak tahu sudah berapa lama di sini Dan tubuhnya tertutup debu Kemudian perasaan aneh melonjak di hatinya Samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah Tapi dia tidak mengetahui itu Qin Chen juga merasakan patung batu di piringan batu giok Keberuntungan di alam semesta Dan tiba-tiba matanya memadat Karena patung batu itu sebenarnya adalah patung iblis alien Kenapa sangguan sier menaruh patung batu ras alien di sini Gumam Qin Chen Ini adalah alien yang kuat dari ras iblis Dan kekuatannya di tingkat puncak kaisar bela diri Lao Yuan tiba-tiba membuka matanya dan berkata kepada Qin Chen Qin Chen terkejut Dia takut Ji Hongchen akan mengatakan sesuatu yang tidak boleh dikatakan Atau tindakan yang tidak boleh dilakukan Dan bahkan diam-diam berkomunikasi dengan Ji Hongchen Ji Hongchen, hati-hati Ini adalah alien yang kuat dari ras iblis Patung itu adalah orang yang hidup Ji Hongchen akhirnya tahu apa yang salah Ternyata patung ini sebenarnya adalah makhluk hidup Dia terkejut Tetapi tetap diam Dia membungkuk ke patung batu Dan berkata Salam hormat senior Patung itu bergetar Dan matanya perlahan terbuka dan berkata Gadis, penglihatan yang bagus Patung itu benar-benar berbicara Sosoknya sedikit bergetar Dan debu terus berjatuhan Memperlihatkan tubuh aslinya Kamu hanya di alamu di jangka menengah Tapi bisa mengetahui keberadaanku Bagaimana Anda melihatnya Ucap patung itu Aura senior terlalu berlebihan Bagaimana bisa disembunyikan Dan di tanah leluhur keluarga junior ini Ada banyak orang kuat dari klan yang sama dengan senior Ji Hongchen berkata sambil tersenyum Patung iblis yang aneh ini tertawa Secara alami mengetahui bahwa Ji Hongchen berbicara omong kosong Tetapi dia tidak bertanya pada Ji Hongchen lagi Setiap orang memiliki rahasianya masing-masing Kamu dari keluarga mana Karena sudah lama berada di sini Bahkan banyak orang kuat di istana berkabut tidak dapat melihat tubuh asli ini Mengira itu hanya patung Ucap patung itu Junior berasal dari keluarga Ji Jawab Ji Hongchen Oh, saya mengerti Bagaimana kabar Yanmo Patung itu bertanya Nenek moyang cukup baik sekarang Kata Ji Hongchen Tidak buruk? Leluhur keluarga Ji Anda memang dalam keadaan baik Tetapi Yanmo itu mungkin tidak Dia dibangkitkan saat itu Tidak dapat menemukan tubuh yang sempurna Dan hanya bisa meminjam tubuh leluhur keluarga Ji Anda Dua jiwa bertahan di satu tubuh Patung itu mencibir dan sepertinya sangat akrab dengan Yanmo Saya bernama Zengkong dan Anda adalah anggota keluarga Ji Untuk apa Anda datang ke tempat murid inti istana misti Ucap dia menatap Ji Hongchen Ji Hongchen menjawab Junior kebetulan datang untuk bertemu dengan Yu Kiansu Dia adalah seorang murid yang direkomendasikan oleh Junior ini Zengkong menunjukkan ekspresi terkejut Dan menatap Ji Hongchen dengan hati-hati Dia berkata Dia sebenarnya adalah muridmu Zengkong menggelengkan kepalanya Matanya bersinar dengan warna yang berbeda Nah, Anda dapat berjalan-jalan di sini sesuka hati Namun, di bagian terdalam dari tempat inti Tidak ada yang diizinkan untuk mendekat Terutama di puncak gunung itu Ada orang unik dari klan kami yang sedang melakukan retret di sana Ji Hongchen mengangguk Menggenggam tinjunya dan berkata Terima kasih senior telah mengingatkan Setelah Zengkong mengatakan ini Dia segera tampak membatu Dan sekali lagi berubah menjadi patung Di bawah kepemimpinan Kingya Ji Hongchen segera berjalan ke tempat inti Setelah beberapa saat Keduanya berhenti di sebuah halaman Tuan Hongchen, tolong tunggu di sini Kiansu sedang berkultivasi Dan saya telah diberitahu oleh seseorang Dan dia akan segera datang Setelah mengatakan ini Kingya melangkah mundur Dan tidak lama kemudian Sebuah suara yang jelas terdengar Ji Hongchen tiba-tiba menoleh Dan melihat di kejauhan Bayangan putih melintas seperti makhluk abadi Dan mendarat di depan halaman Ini adalah wanita berbaju putih Anggun dan ramping Seperti teratai putih tidak ternoda Dan seperti anggrek di gunung kosong Setelah hujan, cantik dan halus Itu adalah Yu Kiansu Tuan, mengapa kamu ada di sini? Ucap Yu Kiansu memandang Ji Hongchen dengan curiga Pergi, masuk dan bicara Ji Hongchen berkata dengan ringan Setelah itu Ji Hongchen menggunakan beberapa kekuatan penahan Untuk menutupi sekeliling Ji Hongchen tidak berbicara Tetapi hanya mengeluarkan cakram giok keberuntungan semesta Segera setelah cakram giok keberuntungan semesta dikeluarkan Mata Yu Kiansu tiba-tiba melebar Ekspresinya menjadi terkejut Dan dia menjadi bersemangat Cakram batu giok ini Tuan, Kiansu kaget Tubuhnya gemetar Matanya dipenuhi rasa tidak percaya Tuan datang ke sini kali ini Secara khusus membawa seseorang untuk menemui Anda Ji Hongchen berkata sambil tersenyum Tubuh Yu Kiansu gemetar Kiansu, ini aku Saat berikutnya Suara penuh magnet terdengar Dan kemudian sesosok tiba-tiba muncul di halaman Wajah Kiansu sangat terkejut Dia menatap Kiansen dengan kosong Tetapi tidak berbicara Tidak, dia bahkan tidak bisa berbicara Tetapi hanya menatap Kiansen dengan kosong Tampak bodoh Kiansu Ji Hongchen bertanya dengan bingung Apa masalahnya? Melihat Kiansen, Kiansu tidak bergerak sama sekali Kiansen tidak berbicara Dia hanya menatap Kiansu dengan lembut Dia tahu bahwa dia membutuhkan waktu saat ini Kiansu menatap Kiansen dengan linglung Tiba-tiba Dia menutup matanya Tetapi dalam sekejap mata dia membuka lagi Matanya bergetar Dan dia bergumam Bukankah ini ilusi? Kiansu Ini aku Aku tidak mati Ini bukan ilusi Itu benar Aku datang padamu Kiansen melihat penampilan Yu Kiansu Tiba-tiba sedikit sedih Dia tidak tahu seberapa besar penderitaan Yu Kiansu Betapa sakitnya Dia tidak bisa membayangkan Setelah berita bahwa dia telah jatuh di dunia Yu Kuno Betapa tidak nyaman dan betapa hancurnya Kiansu di dalam hatinya Kiansen merasa lebih bersalah Dia tahu bahwa dia tidak melakukannya dengan cukup baik Meskipun dia datang ke Kiansu sesegera mungkin Dia masih belum melakukannya dengan cukup baik Bagaimana bisa seorang pria sejati membuat wanita yang dicintainya tidak nyaman Ini benar-benar bukan ilusi Kiansu berkata lagi Tiba-tiba dia bangun dan bergegas kepelukan Kiansen untuk memeluk Kiansen Dan menangis Kiansen memeluk Yu Kiansu dengan tenang dan tidak berbicara Mungkin dia perlu membiarkannya melampiaskannya saat ini Sao Chen Aku tahu kamu belum mati Dan aku tahu kamu tidak akan mati Yu Kiansu berteriak dengan gembira Tetapi air mata tidak bisa berhenti jatuh Membasahi pakaian Kiansen Kiansu, aku kembali Aku tidak mati Tentu saja aku tidak mati Kiansen dengan lembut menyentuh rambut Yu Kiansu Wajahnya penuh kasih sayang Tidak tahu sudah berapa lama sebelum Yu Kiansu tiba-tiba bangun Dia menatap Ji Hongchen dengan heran Lalu Kiansen Dan berkata dengan gugup Sao Chen Mengapa anda bisa muncul di istana berkabut Ini adalah istana berkabut Benteng iblis alien Jika kamu ditemukan disini Bukankah itu akan berbahaya Aku disini untuk menyelamatkanmu Kata Qin Chen Yu Kiansu tercengang Dan kecemasan muncul di matanya Dia melirik Ji Hongchen dan buru-buru berkata melalui transmisi suara Saya baik-baik saja disini Saya akan menemukan cara untuk pergi Biarkan Tuan membawa anda pergi Jangan sampai ditemukan oleh orang-orang di istana berkabut Selain itu Tuan Ji Hongchen adalah anggota keluarga Ji Dan keluarga Ji juga berkolusi dengan alien Yu Kiansu tidak tahu mengapa Qin Chen bisa bersama Ji Hongchen Dan transmisi suaranya penuh dengan kecemasan Jangan khawatir Keluarga Ji aman sekarang Dan Tuanmu Ji Hongchen sekarang adalah pengikutku Kata Qin Chen Kiansu tercengang Qin Chen mengangguk dan berkata Jangan terlalu banyak bertanya Kita tidak punya banyak waktu Nanti Saya akan memasuki cakram giok Anda silahkan bawa cakram giok ini Setelah Qin Chen selesai berbicara Dia bahkan berkata kepada Ji Hongchen Hongchen Saya akan menghapus beberapa batasan nanti Saat ini patung zengkong memata-matai kita Setelah Anda berbicara dengan Kiansu Tinggalkan istana berkabut Segera kembali ke keluarga Ji Aku akan menemukan cara untuk membawa Kiansu pergi Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih sudah menonton